Halo selamat pagi pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Ya, Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com, saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu, inilah Power Breakfast. Pursa Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerja hari ketiga di Hiroshima, Jepang pada hari Minggu. Ya, sejumlah momen menarik terekam dalam sesi foto bersama pimpinan negara G7 dan negara mitra yang dikelar di Hiroshima, Jepang. Salah satunya yakni saat Presiden Perancis Emmanuel Macron dan juga Perdana Menteri Jepang Eumio Kishida memanggil Presiden Joko Widodo sesaat sebelum sesi foto dimulai. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sampai memanggil Presiden Joko Widodo berkali-kali. Menurut Joko Widodo, dalam pertemuan itu, isu yang dibahas dalam forum mulai dari perubahan iklim, pangan hingga energi. Dalam forum tersebut, Joko Widodo juga memastikan Indonesia juga akan berkontribusi pada sektor tersebut. Dan selain itu, Presiden juga mengatakan isu perdamaian juga menjadi pembahasan, salah satunya adalah terkait isu Myanmar. Walaupun memang Presiden Joko Widodo ke konferensi G7 di Jepang ini hanya undangan saja begitu, tapi kemudian ada gestur dari Perdana Menteri Jepang dan juga Presiden Perancis begitu ya untuk mengajak Presiden Joko Widodo berfoto. Ini sangat akrab begitu, bukan hanya dari Perancis, tapi juga dari Perdana Menteri Jepang yang memanggil Jokowi, Jokowi gitu. Kayaknya besti banget. Untuk bergabung gitu, tapi nampaknya kalau... Dan ditaruh di posisi paling tengah strategis. Oke, tapi kalau belakangan lihat Indonesia di kaca internasional memang cukup dilirik begitu ya. Ini sebetulnya sih mengindikasikan banyak hal lah ya. Dan memang sudah tidak diragukan lagi bahwa banyak kemudian negara-negara yang memang membutuhkan peran dari Indonesia, khususnya bicara mengenai ekosistem mobil listrik gitu ya. Betul. Terima kasih sudah menonton!